Sebagai salah satu penyanyi pria ternama Tanah Air, hari-hari Onci Mekal memang kebanyakan dipadati oleh jadwal pekerjaan yang terkadang menyita waktunya. Meski begitu, pria berusia 46 tahun itu mengaku selalu berusaha untuk meluangkan waktu agar bisa tetap memiliki quality time bersama istri dan anak tercinta, manual Mekal, terutama di kalawikan. Yang jelas kalau weekend saya nggak ada kerjaan, saya pasti bela-belain tinggal di rumah, temenin istri dan anak saya, main sama anak saya. Oh ya, saya sih biasanya memanjakan diri aja ya, menonton TV, jalan-jalan sama istri anak, main sama anak saya, ya kita main musik bareng. Dia biasanya suka untuk membuat sesuatu, mengarang atau sebagainya seperti itu. Dia suka meng-create sesuatu, menurut saya itu bagus. Bikin lagu, atau bikin cerita, atau bikin gambar. Ya, sebisa-bisa mungkin meluangkan waktu banyak lah buat main sama anak saya, gitu. Karena memang weekend kan jam kerjanya artis atau performer ya, weekend tuh justru kita sebenarnya nggak banyak waktu, gitu. Sabtu, Minggu, Sabtu, Jumat tuh biasanya kita perform, minggu tinggal capainya, gitu kan. Sementara di hari Minggunya itu malah anak saya lagi free, gitu kan. Jadi ini susah-susah gampang, gitu. Di hari di mana kita nggak ada kerjaan, dia lagi sekolah, les, atau segala macem, gitu. Meski terkadang tidak memiliki banyak waktu dan hanya bisa sekedar menjalani quality time bersama keluarga di rumah, namun Once mengaku sangat bersyukur. Antara sang putra diakui sangat senang atas kehadiran serta kebersamaan dengan dirinya. Tapi anak saya tuh lucu juga, dia lumayan puas main di rumah barang saya. Dia sangat apresiatif terhadap waktu yang saya berikan. Kita main basket di halaman depan, di halaman kecil lah. Banyak lah mainan di dalam rumah yang bisa kita lakukan sebetulnya. Berkat keputusannya yang selalu berusaha meluangkan waktu untuk keluarga, Once pun kini dapat mengetahui bakat serta minat sang putra, sehingga ia dapat memantau serta membimbing buah hatinya tersebut untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya. Minatnya bikin video. Tapi saya pikir sepanjang dia itu suka meng-create sesuatu dari nggak ada menjadi ada, itu bagus sekali, gitu. Karena kita tuh manusia nggak akan sulit hidup kalau kita bisa meng-kreasi, berkreasi, mencipta. Apapun itu ya, apakah itu rumit atau sederhana, tapi kemampuan kreasi itu, kalau terus dikukuk, itu kan memudahkan hidup kita, gitu kan. Nggak, saya cuma buka aja, buka kemungkinan-kemungkinan yang ada sih, dia mau main musik atau mau main drama atau apa. Saya coba lihat kemungkinan-kemungkinan yang maksud saya dia bisa lihat, gitu. Dia lihat dulu deh apa yang ada, nanti dia tinggal milih dia mau kemana. Sedikit-sedikit dia bisa coba, gitu. Selamat mencari petang.